selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian kenapa ketika kita kirim foto ke teman kita itu tidak bisa terkirim guys nah disini kotor bakalan buat dulu permasalahannya kayak gimana di sini kotor itu sebelumnya ngirim foto seperti ini ini foto ya guys ya itu nggak ada masalah guys tapi ketika ko tutorial ngirim foto tertentu itu error guys atau tidak bisa terkirim nah fotonya itu seperti ini nah kalian bisa lihat ini sebenarnya fotonya itu biasa aja ya guys ya tapi kalau foto ini dikirim ke teman ko tutorial seperti ini nah ini seperti ini kotor tinggal kirim terjadi seperti ini ada tulisannya dari Clyde wah there's listening to the has required that discord blog any message our mostly accurate robot dem bla 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 seperti ini itu tandanya teman kalian yang kalian kirimin foto yang ingin kalian kirim tadi tidak bisa nerima foto kalian guys karena teman kalian aktifin bot yang dimana itu robot itu mendeteksi kalau foto yang kalian kirim itu berbahaya atau sensitif ya guys ya Nah cara ngatasinya gimana cara ngatasinya kalian suruh teman kalian untuk matiin security chefnya nah caranya gimana kalian suruh teman kalian eh matiin dong security chef imagenya dengan cara kalian klik surut klik teman kalian di bagian user setting setelah itu ke privacy and safety guys kalian suruh teman kalian ke bagian sini privacy and safety nah di bagian sini di bagian atas ini ada tulisannya automatically block direct bla 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 ini yang image filter ini nah usahakan yang image filter ini tuh di bagian do not filter direct message nah kalau misalnya ada di bagian atas yang di bagian filter al direct message nanti bakalan terjadi seperti tadi nggak semua foto atau nggak semua image bisa diterima guys atau terfilter jadi usahakan suruh teman kalian untuk merubah settingannya ke bagian do not filter direct message yang bawah sini nah disini kok tutorial udah nyuruh temennya kok tutorial untuk untuk non-aktifin filter direct message nya dan kontrol disini bakalan coba kirim lagi foto yang sama seperti tadi guys Oke disini kontrol bakalan seret lagi ya seret lagi dan kirim lagi foto yang tadi guys nah ini foto yang sama ya guys ya dan kontrol bakalan dan enter kita lihat apakah terkirim atau tidak dan tada di sini sudah terkirim guys dan sampai segini aja videonya kok tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin berwes tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye sub indo by broth3rmax